Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Mulai hari ini kawan sampai tanggal 1 November nanti Kita akan meng-highlight game-game yang ada di kejuaran dunia Viser Random edisi kedua kawan Yang diadakan di kota Rejavik, Islandia Edisi pertama dimenangkan oleh Wesley Soe sebagai juara dunia pertama Viser Random Sekarang Wesley Soe harus mempertahankan gelarnya itu Dari 7 pesaing yang juga ikut serta di turnamen ini kawan Turnamen ini merupakan edisi kedua diadakan di kota Rejavik, Islandia Dikuti oleh 8 pemain Jika di edisi pertama hanya ada 4 pemain kawan di babak semifinal Sekarang ada 8 pemain yang terbagi dalam 2 grup Grup A dan grup B Dimana grup A diisi oleh Abdus Satorov Dimana Abdus Satorov di match strip pertama kawan Menunjukkan permainan yang impresif Dua kali mengalahkan Ian Nepo Mengalahkan Wesley Soe juga Dan satu kali remis melawan Wesley Soe Sekarang memimpin perolehan poin di kelas semen sementara Dan juga grup A ada Ian Nepo Ada Wesley Soe dan satu pemain lagi asal tuan rumah Sedangkan grup B diisi oleh Karuna Kamura yang mendapatkan 2 kali kemenangan Satu kali kemenangan atas Matthias Blue Bomb Dan juga satu kali kemenangan saat menghadapi atau mengalahkan Magnus Carlsen Pada game keduanya kawan Begitu juga ada Fedosev dan juga Matthias Blue Bomb di grup B kawan Dan masing-masing pemain ini bermain 2 kali gantian pegang putih, pegang hitam Untuk memperbutkan hadiah sebesar 150 ribu USD bagi juaranya kawan Dan sekaligus juga menjadi juara dunia viser random yang kedua Dan untuk game yang pertama akan kita otak atik ini Tentu saja kita akan ambil permainan dari juara dunia klasik Magnus Carlsen kawan Dimana di hari pertamanya kurang impresif juga permainannya Hanya memetik 1 kali kemenangan atas Vladimir Fedosev saat pegang putih Kemudian bermain remis pada game keduanya Dan bertemu Hikaru Nakamura di game selanjutnya kawan Pada game pertama berakhir remis Kemudian berlanjut pada game kedua Magnus Carlsen kalah oleh Hikaru Nakamura Kita lihat permainan pada game kedua ini kawan Dari Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura Dan bagi kawan-kawan yang belum pernah menonton viser random Jangan kaget seperti yang saya bilang kemarin Dalam permainan viser random yang perlu kalian perhatikan kawan Untuk pertama kali pasti kalian bingung ingin membuka pion seperti apa Coba perhatikan dulu posisi pion-pion ini kawan Ataupun juga bidak-bidak yang ada di belakang Pasti kalian melihat ada beberapa pion disini Yang tidak terlindungi oleh para perwira di baris belakang ini kawan Kalau dalam permainan catur biasa semua pion ini kawan terlindungi dari para perwira yang ada di bawah Ataupun rajanya Sekarang beda lagi pada posisi ini biasanya ada beberapa pion yang tak terlindungi Dalam posisi seperti ini kawan ada dua pion yang tak terlindungi Pion H yang biasanya dilindungi oleh penteng Sekarang pion H2 ini tidak dilindungi Hitam juga sama kawan dan juga pion C kawan Dan dalam permainan viser random biasanya kawan Para pemain akan diberikan kesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum mereka bermain Biasanya diberikan waktu 15 menit untuk mempelajari posisi yang sudah diajak ini kawan Oke kawan kita ke gamenya saja langsung Ini merupakan game kedua melawan Hikaru Nakamura Magnus Carlsen mengawali dengan pembukaan pion B4 Membuka diagonal gelap bagi menteri untuk mengawasi gajah Untuk mencegah pergerakan pion G6 ini kawan Di balas Nakamura dengan pion D5 Kalian bisa menjebak menteri kawan Tapi tidak dengan pion G6 Kalau pion G6 gajah bisa diambil dan gratis Dengan pion G5 kawan Kalau disini gajah ini diambil Langkah terbaiknya jangan diambil bermain dengan pion D4 Tapi kalau diambil dengan menteri Menteri bisa terjebak Kuda F6 discover tag Menteri bergerak ke G7 Dan selanjutnya benteng G8 Menteri H6 Dan petak-petak ini sudah tidak bisa lagi kawan Diduduki oleh menteri ke depan nanti Tapi mungkin kalian melihat petak H3 bisa Masalahnya pion D5 kawan Dan posisi menteri terjebak Menteri bisa tewas di langkah berikutnya oleh benteng Dan terjadi pertukaran Ya hitung-hitungannya Menteri mendapatkan benteng plus gajah tadi Tapi nakamura bermain dengan pion D5 Tentu saja walaupun membuat jebakan Saya rasa tidak mempan terhadap maklus Carlsen Disini pion G3 Pion G6 Berkuat petak pusat dari ancaman gajah ini Walaupun ada benteng kawan Gajah berkembang ke G2 Kuda F6 Disini pion A4 Lanjut Carlsen ekspansi pion sayap menteri Pion G6 sekarang Dan persiapan discover attack Bagi menteri kawan Gajahnya sudah terlindungi oleh bentengnya Kuda F3 lanjut Carlsen Persiapan rokade di langkah berikutnya Nakamura membalas dengan kuda A6 Serang pion dipertahankan dengan gajah A3 Pergerakan gajah ini perlu diperhatikan oleh hitam Harus cermat untuk menghitung langkah atau keputusan Yang bisa diambil oleh hitam pada posisi ini kawan Ini merupakan bentuk jebakan dari Magnus Carlsen Disini hitam mempunyai kesempatan rokade Tapi jangan rokade kawan Kalau rokade inilah maksud Gajah A3 ini Pion B5 Ancam kuda Membuka juga serangan pada Pion E7 Garbuan terhadap kedua benteng hitam ini Oleh karena itu Disini kuda E4 terlebih dahulu Dari Nakamura Discover Attack Menteri bergerak ke A2 Barulah kuda mundur ke petak D6 Blokade diakonal ini Kemudian di langkah berikutnya Bisa rokade Pion D3 Lanjut Magnus Carlsen Dan disini kedua pemain rokade kawan Di langkah ke-8 oleh Hikaru Nakamura Dan di langkah ke-9 oleh Magnus Carlsen Sekarang pion B5 Tantang Nakamura Ditolak kawan menteri ke B3 Dan Nakamura tetap melanjutkan Pertukaran pion Diambil balik oleh menteri Menteri keluar ke B7 Disini pion C3 Untuk memperkuat petak B4 Dibalas dengan pengembangan gajah D7 Dari tadi Nakamura terlihat ingin melakukan serangan-serangan Discover terhadap menteri Menteri langsung mundur ke petak C2 Benteng C8 Dan Carlsen memainkan pion D4 Untuk memblokade diagonal gelap Ini kawan Tapi dengan mendorong pion seperti ini Coba lihat Ada ruang lemah yang bisa diisi oleh kuda Di petak C4 Petak E4 Ataupun juga Akan membentuk struktur pion yang Lemah kawan Di petak C3 ini Walaupun terlihat pion D4 ini Memblokade diagonal gelap Kontrol petak C5 Dari aktivitas pion yang mungkin saja Diadu nanti Dan jawaban dari Nakamura Manuver kuda C7 Kuda B berkembang ke D2 Lanjut Carlsen Kuda C ke B5 Pressure pion yang disini Ataupun gajah Gajah ditarik mundur ke B2 Melindungi memperkuat posisi pion Gajah F5 lanjut Nakamura Serang Menteri kembali Menteri naik ke petak B3 Sekarang Nakamura mencoba Membuat langkah pengorbanan kawan Pion A5 Apakah berniat untuk mengisi Lajur A nanti Yang terbuka Semi terbuka Dikuti bentengnya Ke lajur B Mungkin saja terjadi Diterima oleh Marcus Carlsen Pion B pukul Pion A5 Menteri bergeser Ke C7 Terlebih dahulu Untuk menghindari Satu lajur juga Dengan Menteri Putih Kawan Persiapan ambil pion Dibakeup oleh Menteri A4 Benteng A8 Dibakeup Benteng A1 Dan Nakamura Kembali menggeser Benteng satunya Ke lajur B kawan Disini Carlsen juga Menggeser bentengnya Tapi tidak ke lajur B Ke petak C1 Memperkuat posisi Pion lemahnya ini kawan Karena terlihat bahwa Kuda siap manuver kawan Untuk memberikan pressure Bagi pion yang ada disini Oleh karena itu Sesegera mungkin Carlsen membackupnya Kuda E4 Lanjut Nakamura Menantang pertukaran kuda Untuk pressure Pion yang disini Dan diterima oleh Carlsen Kuda Pukul kuda hitam E4 Diambil balik oleh Gajah Disini Kuda Ke D2 Serang Gajah kembali Dan menantang pertukaran Gajah terang Diterima Nakamura Diambil balik oleh Raja Dan sekarang Nakamura Melakukan counter attack Dengan Pion C5 Tantangan ditolak Kawan Seumpama Diterima Pion ini akan menjadi Isu penting Nanti ke depannya Mendapatkan Banyak sekali Tekanan Kawan Bisa diambil oleh Menteri Dan pion ini Mendapatkan Banyak tekanan Disini Oleh karena itu Carlsen Tidak menerimanya Dan juga Tidak memberikan Respon yang Bagus Kawan Harusnya Benteng C ini Digeser Kelajur B Kawan Merupakan Pilihan terbaik Tapi benteng Diangkat Ke C2 Dan Tadi Pion ini Tidak diterima Akhirnya Memberikan kesempatan Nakamura Mendorongnya Kawan Pion C ini Menjadi isu penting Tetap menjadi Pion lemah Dan Mendapatkan Kontrol di petak Petak terang Juga Bagi mungkin Bentengnya Nanti Jika ada kesempatan Juga persiapan Menempati Petak B3 Kuda S3 Lanjut Carlsen Dan disini Kawan Langkah terbaiknya Menteri mundur Ke petak D8 Benteng Ke petak A6 Menghentikan Lajur Pion Memilih langkah Kuda A7 Oleh Heikaru Nakamura Mungkin Membuka Lajur B Bagi bentengnya Dan Gajah ini Punya opsi Kawan Ditarik Mundur ke C1 Ke A3 Kalau ke C1 Dengan ide Memberikan serangan Tusuk Sate Tapi Carlsen Memilih Petak A3 Bagi gajahnya Mungkin Nanti Mencoba Ditempatkan Di petak C5 Ataupun Petak B6 Incat Pion E7 Dan Melihat Pionnya Ini Dalam Ancaman Kawan Pion Langsung Didorong Oleh Nakamura Bukan Langkah Yang Bagus Malah Memberikan Kesempatan Posisi Yang Bagus Bagi Magnus Carlsen Disini Langkah Terbaiknya Adalah Kuda Bergerak Ke petak C6 Terlebih Dahulu Kawan Pressure Pion Yang Ada Disini Kemungkinan Gajah B4 Jawaban Dari Putih Barulah Pion C5 Dengan Keberadaan Kuda Yang Lompat Ke petak C6 Petak Ini Sekarang Mendapatkan Banyak Dukungan Kawan Tapi Langsung Bermain Dengan Langkah Pion E5 Dan Diterima Oleh Magnus Carlsen Pion Dipukul Pion E5 Diambil Balik Oleh Gajah Dan Disini Kawan Langkah Terbaiknya Bagi Putih Bermain Dengan Benteng Ini Digeser Kelajur D Pressure Pion Yang Disini Kawan Kemungkinan Akan Dipalas Dengan Benteng Ini Naik Ke petak B5 Tapi Carlsen Menukarkan Kuda Sikat Gajah E5 Ini Ini Memberikan Kesempatan Bagi Menterinya Nakamura Berada Pada Posisi Yang Bagus Kawan Menteri Ambil Balik Kuda E5 Dan Gajah Bergerak Ke C5 Persiapan Bermain Di Diakonal Gelap Ini Kawan Dan Mengawasi Diakonal Diakonal Ini Tapi Bisa Dicegak Oleh Nakamura Terlebih Dahulu Dengan Benteng B3 Selain Pressure Pion Yang Disini Kawan Kalau Sekarang Kalian Bermain Dengan Gajah Bermain Untuk Ancam Menteri Disini Ya Simple Kawan Benteng Tadi Bergerak Naik Kesini Sekaligus Untuk Blokade Akses Terhadap Menteri Melindungi Tapi Masalahnya Kawan Pada Posisi Ini Tidak Dengan Gajah D4 Magnus Carlsen Juga Tidak Melihat Ancaman Itu Kawan Menteri Kepetak E4 Benteng Bisa Jatuh Karena Akses Sudah Terputus Antara Menteri Benteng Ini Kawan Magnus Carlsen Mungkin Tidak Melihat Itu Dia Melakukan Blunder Pion A6 Dana Kamura Sangat Instan Sekali Kawan Tak Perlu Berfikir Terlalu Memutuskan Menteri Melakukan Skak Di Peta E4 Dan Carlsen Kehilangan Benteng Disini Kawan Dan Mungkin Permain Kalau sudah Kehilangan Benteng Seperti Ini Harusnya Langsung Menyerah Kawan Tapi Carlsen Ini Masih Berjuang Dengan Menteri D7 Berharap Mendapatkan Kuda Dan Nanti Bisa Menggeser Menterinya Kawan Melakukan Serangan Bagda Pion Ancam Benteng Dan Disini Masih Bisa Dipertahankan Oleh Nakamura Dengan Benteng B1 Terlebih Dahulu Untuk Melakukan Pertukaran Benteng Kawan Selepas Itu Menteri Bergerak Ke Petak B5 Ancam Gajah Menantang Pertukaran Menteri Dan Carlsen Melangkah Dengan Menteri Ke Petak B7 Menolak Pertukaran Menantang Pertukaran Di Petak B7 Masih Berharap Pada Pion Bebas Dan Nakamura Pun Menerima Dengan Posisi Seperti Ini Artinya Tadi Magnus Carlsen Melakukan Pengorbanan Pertukaran Saja Kawan Sekarang Kita Temui Permainan Endgame Gajah Gelap Versus Benteng Tentu Sudah Tidak Seimbang Lagi Magnus Carlsen Masih Berharap Bisa Membuat Benteng Pertahanan Yang Kokoh Untuk Mencoba Bertahan Dengan Benteng Pertahanan Itu Kawan Tapi Dalam Sesi Statement Beberapa Waktu Yang Lalu Tahun Lalu Magnus Carlsen Ini Tidak Percaya Dengan Benteng Pertahanan Atau Bahasa Caturnya Adalah Fortress Nakamura Melanjutkan Mulai Mengaktifkan Rajanya Kawan Ke Petak F8 Carlsen Membalas Dengan Pion G4 Siap Didorong Lagi Untuk Membatasi Pergerakan Raja Jika Ingin Bergerak Walaupun Diagonal Ini Sudah Tidak Memungkinkan Lagi Bagi Raja Bergerak Ke Petak Gelap Kawan Raja Nakamura Tidak Mendorongnya Mempertahankan Pion Di Petak Terang Kawan Raja Bergerak Lagi Ke Petak E6 Sekarang Pion F3 Disini Benteng B1 Lanjut Nakamura Yang Bagus Tadi Kawan Bergerak Ke Posisi Baris Kedua Pion E3 Raja Hitam Bergeser Ke D6 Tidak Bergerak Ke Petak Terang Lagi Karena Percuma Juga Kawan Maju Pun Sudah Tidak Bisa Kalaupun Ingin Mendekati Pion Ada Pion H4 Nakamura Mencoba Reposisi Raja Mungkin Bergerak Ke Sayap Menteri Nantinya Raja Putih G3 Raja Hitam C6 Raja Putih F4 Benteng F1 Mengepin Pion Pressure Pion F3 Disini Pion H4 Tapi Setelah Nakamura Melangkahkan Rajanya Ke Petak B5 Dilangkah Ke 46 Kawan Magnus Carlson Menyerah Kenapa Menyerah Kawan Kenapa Tidak Bertahan Saja Mencoba Mencari Posisi Remis Karena Sudah Sulit Kawan Pion Dalam Tekanan Benteng Ataupun Pion Ini Juga Siap Diancam Nanti Dilajur H Dan Raja Pun Simple Kawan Nanti Bergerak Menuju Dari Belakang Menusuk Dari Belakang Bisa Habis Juga Pion Ini Kawan Ataupun Juga Nanti Bersiap Juga Mendekati Pion C Ini Nanti Raja Dan Nanti Benteng Siap Pukul Diadu Juga Untuk Membebaskan Satu Pion Bisa Juga Merupakan Taktik Dari Nakamura Sampai Disini Tak Perlu Saya Lanjutkan Lagi Kawan Percuma Juga Kalian Otak Atik Pun Nanti Raja Putih Ini Hanya Mundar Mandir Saja Mempertahankan Pion Ini Jadi Target Hitam Adalah Pion F Pion H Juga Ataupun Pion C Ini Kawan Nanti Didukung Dengan Rajanya Oke Itulah Kawan Game Kedua Antara Magnus Carlsen Versus Hikaru Nakamura Pada Game Pertama Berakhir Miss Sekarang Gantian Carlsen Yang Pegang Putih Akhirnya Kalah Di Tangan Nakamura Di Langkah Ke 46 Ini Nanti Sore Saya Berikan Satu Game Dari Abdus Sator Kawan Yang Mengalahkan Yanipo Niaji Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh